Berikutnya pemirsa, pemerintah masih terus melakukan lobby dan negosiasi dengan Tesla Inc. terkait dengan rencana investasi di sektor kendaraan listrik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut proses lobby pemerintah masih berlangsung. Investasi Tesla Inc. masih akan diproyeksikan untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun disebut telah siap mengembangkan hilirisasi industri nikel mengingat potensinya yang begitu besar. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan potensi Indonesia pada produk nikel dan turunannya sangat besar. Hilirisasi industri tersebut pun dinilai sudah siap untuk mengembangkan produk litium baterai dan turunannya. Mobil Tesla di India itu kan baru kejadian 2025 juga. Nah apa itu nanti kejadian terus juga kita nggak tahu. Karena at the end kita ini punya pak, punya box seat. Punya nikel or, punya koper. Sekarang teknologi sekarang pak, box seat itu nikel or ini ditumbateri, dimasukkan sekalian dengan kerangka daripada mobil itu dengan radium aluminium. Kita punya semua pak. Di sisi lain, pemerintah masih yakin bahwa Tesla dan Elon Musk masih melirik Indonesia untuk berinvestasi. Terlebih lagi, industri nikel sangat berpeluang di lirik produsen-produsen kendaraan listrik dunia. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel.